Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kita berjumpa di program reportase in frame MTA TV bersama saya Afifah Hansa Pemirsa, puluhan ekor kambing ditemukan mati misterius di Kecamatan Karangtengah, Wonogiri, Jawa Tengah Bagaimana informasi selengkapnya? Saat ini kita telah terhubung dengan kondresponden MTA TV wilayah Wonogiri Rekan Asik Marsudi yang saat ini bersama dengan Kanit Bin Mas Polsek Karangtengah, Ibda Sukamto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan Asik Marsudi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rekan Asik Marsudi Kabarnya siang ini bagaimana? Alhamdulillah, baik Semoga Rekan Asik Marsudi dan kru yang ada di studio MTA TV Sehat semuanya pula Baik Nah, silahkan laporan Anda terkait matinya puluhan kambing di Kecamatan Karangtengah Silahkan Rekan Asik Marsudi Ya, terima kasih Rekan Asik Marsudi Yang ada di studio Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Dimanapun Anda berada Saat ini kami berada di lokasi Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah Di tempat kami berdiri Terdapat Beberapa waktu yang lalu Yaitu kurang lebih 28 okor Kambing Yang berbentuk jenis Dumba Masih Karena Sesuatu yang sampai saat ini Belum Diketahui secara pasti Penyebabnya Untuk itu Bagaimana Keterangan Maupun yang masih yang lebih jelas Di samping saya Telah ada Ibn Jukanto Tanik Simas Kesehatan Karangtengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemandang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Apasih hari ini Baik Alhamdulillah Ya Kaitannya dengan Perjadian beberapa waktu yang lalu Yang dimulai mungkin hari Sempat malam Sabtu Bisa dijelaskan Bagaimana Awal mula ketika Perjadinya suatu Perjadian ini Ya Di Bisa ngambar sehari Ketamatan Karangtengah Beberapa hari yang lalu Mulai Tanggal 8 Tanggal 10 Selama 3 hari Ada beberapa Kursan Kambing Yang selama ini Belum jelas Bukan sementara adalah Dari Hewan Binatang buas Kebetulan Melokasi di Bisa ngambar sehari Adalah melikuti Wilayah Yang juga Bukan Kemungkinan besar Menurut Dukan Dari Kepolisian Dari Kepala Bisa Karangtengah Dan dari Bisa Bersanakan Serta Bidat Kebarang Adalah Menurut Adalah Kematam Hewan Binatang buas Dan Di ngambar sehari Sendiri Ada Seberapa Wilayah Adalah 5 Cusun Di ngambar Wetan Ngambar tulon Kemudian Cusun Tentu Yang hingga saat ini Terdapat 28 Ekor Kambing Yang mati Kemudian 4 ekor Yang masih hidup Dan Sementara Ada Ada Tukat-tukat Taring Hingga Saat ini Sampaikan lagi Belum Ada Keterangan Resmi Dari Tiap Mana pun Yang Membeliarkan Kejadian Ini Ya tadi Disampaikan Ada Bekas Digitan Paring Mungkin bisa Disampaikan Lepak Daripada Digitan Paring Maupun Ada Informasi Cakar Yang Berada Di Kaki Kambing Berjenis Tumba Ini Ternyata 38 Untuk Seberapa Korgan Dari Kambing Di antara 28 Dan 4 Yang Masih Hidup Rasa-rasa Caring Bagian Leher Kemudian Bagian Perut Kemudian Cakaran Beberapa Dari 7 Kambing Itu Sendiri Dan Ini Saat Ini Sekuritasi Sudah Kita Cek Dari Binas Perterakan Masih Ada Kambing Yang Hidup Jadi Masih Ada Petak Dan Di Sini Adalah Di Kitar Hewan Tuhan Jadi Kesimpulannya Belum Masih Apakah Anding Hutan Atau Mungkin Terima Belum Belum Sampai Sampai Saat Ini Pastikan Binatang Apa Yang Menimit Kambing 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 Dengan Binasan Yang Masih Hidup 4 Ekor Tadi Mungkin Sudah Dibilang Lantangan Apa Dari Binas Maupun Keterkaitan Kepulisan Bisa Bisa Menginformasikan Kepada Masyarakat Agar Hewan Tersebut Bisa Dijual Belikan Semua Dari Kambing Depolisian Sekta Sampai 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 Kambing Desa Ngambar Kari Kemudian Binas Pertengatan Kedamatan Korang Tengah Menghimbol Masyarakat Untuk Segera Memperbaiki Tandang-tandang Yang mungkin Bisa Dimasuki Oleh Binatang Suas Tersebut Kemudian Apabila Ada korban Ataupun Hewan Yang mati Terutama Domba Untuk Segera Ditukur Karena Yang Ditatuskan Adalah Itu Mengandung Bisa Yang Berhasil Jadi Kami Dari Binas Kepolisian Binas Persenatan Dan Kepala Bisa Ngambar Sari Masyarakat Sampai Saat Ini Bisa Masih Terus Memonitor Keadaan Bisa Ngambar Sari Ya Sudah Dijelaskan Kepada Masyarakat Mau Contoh Mesta Gambaran Ketamatan Karang Tengah Itu Secara Biografis Letak Panah Setiap Ketamatan Karang Tengah Dari Kabupaten Wonokiri Sekitar 58 Kilo Kemudian Ke Desa Ngambar Sari Itu Masih Sekitar 20 Kilo Dari Kota Ketamatan Desa Ngambar Sari Meliputi 40 Persen Itu Adalah Hudian Berlutuk 60 Persen Adalah Hutan Jadi Rawan Sekali Binatang Buat Memasuki Wilayah Kemudian Berlutuk Apa Kekmungkinan Dari Letak Hutan Ini Berbatasan Dengan Kepunti Lain Kemudian Bisa Menyerang Ke Daerah Karang Tengah Ya Informasi Yang Kita Dapat Beberapa Hari Yang Lalu Karena Disini Adalah Bisa Perbatasan Dengan Kabupaten Patitan Kemudian Ada Informasi Juga Ada Turban Di Wilayah Patitan Jadi Selain Di Ketamatan Garang Tengah Di Wilayah Patitan Juga Beberapa Yang Lalu Ada Turban Kemudian Barangkali Binatang Tersebut Melintas Menuju Ke Kisangan Bersari Jadi Perbatasan Antara Jawa Tengah Dan Jawa Tengah Untuk Kejadian Ini mungkin Dijelaskan Apakah Kejadian Ini Sudah Berlalu Beberapa Hari Saja Atau Mungkin Waktu Sebelumnya Sudah Terjadi Untuk Ketamatan Karang Tengah Sudah Yang Kedua Yang Bulan Kemarin Yaitu Di Bisa Karang Tengah Sudah Terjadi 7 ekor Kamping Jadi Satu Komilik Satu Kamping Itu Mati Semua Dengan Loka Yang Sama Jadi Persis Seperti Yang Terjadi Di Nambat Dari Sudah 3 Bulan Yang Lalu Ada Korban Di Ketamatan Karang Tengah Untuk Data-data Yang Ketamatan Karang Tengah Ini Mungkin Bisa Dijelaskan Berapa Dari Taka Kemudian Yang Ada Korban Kamping Yang Untuk Di Desa Nambat Sari Meliputi 31 Ekor Kamping 28 Diantaranya Masih Kemudian 4 Masih Hidup Yang Memiliki Adalah 9 Orang Jadi Kamping 9 Orang Ada Yang 2 Ekor Ada Yang 3 Ekor Dan Ada Yang 9 Ekor Jadi Beberapa Orang Ini Terbagi-bagi Beberapa Sison Jadi Tidak Hanya Satu Sison Saja Namun Terdiri Dari 5 Sison Antara Kandang Satu Dengan Yang Lain Itu Kira-kira Berapa Jarak Dan Jarak Antara Kandang Satu Dengan Yang Lain Itu Cukup Jauh Mudah Dari Dukun Tempu Ke Ngambar Wetan Kira-kira 2 Kiloan Jadi Tidak Perjegatan Jadi Disini Ada Berapa Bisen Itu Memang Jarak Satu Sampai Dua Kilo Untuk Kondisi Wilayah Di Bisa Sini Itu Kan Perbatasan Atau Dekat Dengan Hutan Hutan Mungkin Bisa Disampaikan Antara Kandang Dengan Hutan Itu Dairahnya Berapa Seperti Kita Melaporkan Disini Ada Kata Tukur Dari Perangan Binasan Tidak Tersebut Pemilik Rumah Yang Dihuni Timit Dengan Hutan Hanya Tidak Berjarak Tidak Tidak Kemungkinan Sangat Mudah Sekali Kalau Dikatang Suas Itu Dari Hutan Menyeberang Kepemungkinan Pemudus Selain Menghubah Kepulisan Maupun Instasi Lain Itu Masang Kamera Cpp Atau Untuk Mengantisipat Ini Sehingga Saat Ini Sudah Kita Diskoordinasikan Dari Kepulisan Dari Sekolah Gisa Ngambar Hari Dinas Dinas Persantakan Bersama Dengan Dinas Kesamatan Untuk Antifikasi Kedepan Bagaimana Caranya Kedepan Tidak Terjadi Lagi Namun Hingga Kita Cari Solusi Yang Terbaik Untuk Kedepannya Mungkin Terakhir Pesan Apa Kepada Masyarakat Perlu Disampaikan Biar Masyarakat Itu Bisa Tenang Bisa Hidup Dengan Nyaman Dengan Kerja Yang Sepertinya Dari Kami Dinas Kepolisian Bersama Kepada Disa Kepada Dinas Keperatan Mengimbau Kepada Masyarakat Khususnya Di Sang Ngambar Hari Untuk Lebih Berhati Hati Kemudian Dalam Memelihara Kambing Tentunya Agar Dipinggarkan Lebih Bagus Terutama Untuk Menjaga Serangan Dinas Kepolisian Yang Terima kasih Demikian Rekan Hati Paham Keterangan Mampun Informasi Yang Disampaikan Ibdan Tentang Tanit Inmat Kota Tarang Tengah Koresponden Konopri Jawa Tengah Asik Marsudi Melaporan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Rekan Asik Marsudi Demikian Pemirsa Laporan Dari Koresponden MTA TV Wilayah Wanogiri Rekan Asik Marsudi Bersama Dengan Kanit Bin Mas Polsek Karang Tengah Ibda Sukamto Tentang Matinya Puluhan Ekor Kambing Secara Misterius Di Wilayah Karang Tengah Kabupaten Wanogiri Jawa Tengah Saya Fifah Mohon Undur Diri Terima Kasih Sudah Menyimak Program Reportase Inframe MTA TV Hari ini Selamat Mengikuti Program Kami Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jawa Tengah